Pemirsa vonis ringan hakim terhadap Doni Salmanan, serta putusan tidak perlu membayar ganti rugi, disayangkan oleh korban penipuan aplikasi Quotex. Lantas langkah apa yang diambil oleh para korban terkait putusan ini? Kita berbincang bersama Alfred Nobel, korban penipuan aplikasi Quotex. Mas Alfred, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mas Alfred, kita tahu hakim telah memfonis Doni Salmanan dengan hukuman 4 tahun penjara dan tidak perlu membayar ganti rugi. Yang mana ini disesalkan oleh para korban. Namun hakim beranggapan aset yang dimiliki Doni sebagai afiliator Quotex bukan merupakan hasil tindak pidana. Karena regulasi trading atau binary option belum jelas. Apa tanggapan dari para korban? Untuk tanggapan saya adalah sangat kecewa di mana hati nurani dan ilmu seorang hakim itu tidak dibuktikan di dalam persidangan, Mbak. Karena sudah sangat jelas Mbak Pepti menyatakan bahwa Quotex itu ilegal. Makanya saya bingung kenapa hakim tidak tahu bahwa Quotex itu ilegal. Sedangkan Mbak Pepti sudah menjelaskan saksi ahli, saksi investigasi sudah menjelaskan bahwa Quotex itu ilegal. Dan untuk aktivitas Doni Salmanan di bidang Quotex semua harus ditutup. Dan itu semua sudah dilaksanakan. Dan itu sudah terbukti. Tapi mungkin juga untuk mewakili kekecewaan dari para korban, ada pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Mumu Ardiansyah mengatakan memang fonis hakim ini jauh dari harapan jaksa penuntut umum dan akan mengambil langkah banding. Apa sudah ada komunikasi antara pihak korban dengan pihak jaksa? Informasi yang saya dapat bahwa memang kami akan mengadakan banding Mbak. Karena fonis dari 13 tahun itu menjadi 4 tahun itu sangat jauh ya Mbak. Yang kita tahu itu kan fonis dari 13 minimal dia dapat 10 tahun. Dan kasus ini tuh sama dengan yang sebelah indraken. Masa kasus yang sama bisa berbeda untuk keputusannya. Ini 10, ini 4 tahun kan ada hal yang disembunyikan. Gitu loh Mbak. Sedangkan kami satu minggu sebelum keputusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa putusannya akan seperti ini. Hukuman ringan dan uang akan dikembalikan ke terdakwa Doni Salmanan. Dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai putusan? Padahal keputusan ini satu minggu bahkan sebelum putusan diumumkan. Dari pihak mana Anda mendapatkan itu? Dari kita ada grup Pak Guyuban Mbak dari anggota grup kami. Pertanggal 8 Desember 2022 setelah duplik paginya malam saya sudah mendapatkan informasi bahwa kita siap-siap akan kecewa karena sudah ada permainan jual beli hukum. Diduga ya Mbak ya karena keputusannya akan pahit kepada kita bahwa hukuman Doni Salmanan itu sangat ringan dan uang akan dikembalikan ke Doni Salmanan seperti itu. Dan hukumannya sama persis yang Anda dengarkan satu minggu sebelum putusan disampaikan? Betul sekali makanya dari situ saya membuat video untuk saya prepare berjaga-jaga dan saya juga membuat buah sepanuk bahwa hukuman Doni Salmanan sangatlah ringan dan uang dikembalikan ke Doni Salmanan. Jadi saya meminta untuk ini segera diusut Mbak. Baik, kalau Anda menyebut ada dugaan permainan di balik putusan Hakim, Anda mengatakan ada bukti video. Sebelum kami melihat, seperti apa bukti video yang Anda miliki bisa Anda ceritakan kepada kami? Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya langsung membuat video Mbak. Tanggal 11, tanggal 11 Desember saya lalu membuat video, saya juga memberitahukan tanggalnya bahwa saya mendapatkan informasi hukuman Doni Salmanan itu akan ringan dan uang akan dikembalikan ke pihak Doni Salmanan. Baik, dan lalu apa langkah yang akan ditempu oleh para korban ketika Jaksa mengatakan akan banding? Adakah langkah lain yang akan ditempu oleh para korban, termasuk juga benarkah akan melaporkan Hakim Ketua ke Komisi Yudisial, Mas Alfred? Saya sangat jujur Mbak, saya memohon. Kami itu uang sudah tidak punya pekerjaan pun, kami tidak ada penghasilan, kami tidak ada akses untuk ke Yudisial pun. Kami hanya di IG, kita mentek, segala macam. Mungkin hanya itu laporan yang kami minta pertolongan kepada pihak Yudisial. agar proses ini segera diusut, untas agar para hakim, hakim anggota terutama, dan pengacara Doni Salmanan segera diusut. Jika memang adanya ketidakadilan, itu segera diusut. Kami mohon dengan sangat. Baik, Mas Alfred terima kasih banyak. Semoga ada keadilan sesuai dengan harapan para korban. Terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini.